Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tanda tangani Nota Kesepahaman atau MOU antara Kementerian Pertanian dengan Tentara Nasional Indonesia. Pada 4 Desember 2023, TNI sepakat menampingi upaya khusus yang dilakukan Kementan seperti menggarap 10 juta lahan rawa mineral. Mementan mengatakan saat ini pihaknya sudah menemukan keberhasilan pada 400 ribu lahan yang telah digarap di Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan. Jika 10 juta hektare lahan rawa mineral mampu digarap dengan baik, Mementan yakin dalam 3 tahun Indonesia kembali suasembada pangan. Kita akan menggarap rawa mineral, bukan gambut. Itu ada 10 juta hektare, kita rencanakan garap 1 juta hektare per tahun. Kalau ini digarap secara konsisten, 3 tahun berturut-turut, itu insya Allah suasembada jadi kenyataan. Suasembada bukanlah pertama kalinya di Indonesia. Menurut Amran, Indonesia telah mencapainya sebanyak 3 kali dalam beberapa tahun terakhir, yakni pada tahun 2017, 2019, dan 2020. Di sisi lain dari asa pembangunan 10 juta hektare lahan rawa mineral dan meraih suasembada pangan, Indonesia masih kekurangan penyuluh pertanian. Menurut Mentan, penyuluh pertanian saat ini baru sebanyak lebih dari 40 ribu orang, padahal kebutuhannya mencapai 74 hingga 80 ribu orang. Untuk itu TNI melalui Babinsa diharapkan dapat mengatasi permasalahan sumber daya manusia tersebut. Tiga kali sesembada, itu kontribusi TNI mulai panglima sampai kita terbisa. Tiga kali sesembada, kita harus berlangi sukses ini. Karena ini hal yang baik. Terima kasih. Sementara itu Agus Subianto, panglima TNI mengatakan, untuk mendukung percepatan produksi padi dan jagung, TNI berkomitmen mengoptimasi lahannya untuk pertanian. TNI punya lahan, punya lahan nanti akan tentunya mungkin Babinsa-Babinsa saya akan berikan penyuluhan dulu tentang pertanian. Bagaimana cara menanam jagung, menanam padi, dan sebagainya. Nanti alat perlengkapannya, pupuknya itu didukung oleh Bapak Menteri. Agus Subianto menambahkan, lahan tidur identik dengan tidak adanya sistem pengairan yang baik. Oleh karenanya dalam mengoptimasi lahan, penyediaan lumbung pengairan, dengan memperhatikan karakteristik wilayah menjadi fokus yang dikerjakan. Karena tipologi wilayah yang kita bisa lakukan itu berbeda. Misalnya daerah sepak ini, sekarang udah buat panen simpung, tapi sebelumnya tidak bisa panen karena mesin penaruh. Jadi kita juga dengan penyediaan itu, kita evaluasi, berarti lumbung-lumbung airnya yang harus kita buat ini. Dari Jakarta, Putri Mutia Senditias Anwar, Tim TV Tani, mengabarkan.